di sini taruh kulkas ya Hai Bunda mom semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jumpa lagi dengan Bunda Sayyuna alhamdulillah ya kali ini aku bisa sharing lagi kegiatan aku sebagai rumah tangga kali ini aku mau ajak Bunda mom semua belanja ke pasar tradisional lagi ada yang di dekat rumah kali ini juga aku bahwa budgetnya cuman 150.000 ya ini belanja aku untuk menjelang bulan ramadhan tahun 2023 ini ya Bunda ini apa yang namanya persiapan gitu loh aku siapkan untuk nanti hari di selama di bulan suci ramadhan ini mungkin stoknya bisa sampai satu mingguan lebih ya Bunda kalau untuk sayur-sayuran dan ikannya gitu untuk cabe dan bawang mungkin bisa lebih sampai dua minggu lah mungkin ya Bunda kalau untuk cabe-cabean tadi aku belanja ditemenin Kakak Raisa sama Adi Ayunda ya kita tadi udah ke pasar aku enggak banyak record pas di pasar gitu ya bun karena lumayan reweh kamu memang perginya siang hari gitu ya becek banget bun karena kebetulan tadi malam itu disini itu kondisinya deras banget hujannya bun terus petirnya juga mengerikan ya makanya pas hari ini di pasar itu beceknya subhanallah gitu ya makanya kami juga tadi kalau pesan-pesan kayak beli santan beli yang cepat-cepat gitu pun nggak turun lagi dari keretanya gitu ya langsung diminta gitu terus dikasih uangnya lanjut ya bun ini kami udah sampai di rumah langsung nih ya bun aku mau bongkar bongkar dulu belanjaan aku tadi di pasar kita lihat ya budget 150 ribu dapatnya itu sebanyak berapa gitu ya lanjut ya bun sekalian aku mau petik-petikin ini juluk aku awalin dengan petik-petikin melinjo melinjo tadi aku belinya 3000 ya Bunda aku nggak tahu itu kalau 3000 dapatnya berapa ounce pokoknya tadi aku bilang sama ibunya itu aku mau melinjo gitu ya Nah disini aku pas petik-petik melinjo aku tanyain dimana ini sisanya aku bilang gitu sama kakak Raisa gitu ya aku nggak tahu katanya terus Bunda juga kesusahan Bunda cari-cari ini ini dikemana sih melinjo sisanya ya jadi tadi juga Bunda beli asam dua berarti asamnya dua itu 2000 ya Bunda satu satunya itu seribuan untuk asam ini juga Bunda bongkar dulu untuk udang udang basah ya Bunda ini Bunda beli setengah kilogram harganya 20 ribu dapatnya lumayan banyak banget nih udah dilebihkan memang ya Bund sama abang-abangnya katanya itu pun udah di udah diturunin ya katanya dari harga tadi pagi itu 25 jadinya sekarang 24 eh 20 ribu katanya Bund untuk setengah kilogramnya jadi aku tadi belinya setengah kilogram ya Bunda semua ini aku sekalian dulu langsung aja aku buang-buangin dulu kulit sama kepalanya gitu ya Bunda walaupun kecil-kecil jadi ini di kupas-kupas karena memang ayah Raisa sama Raisa dan Adi juga nggak terlalu suka dengan kulitnya ya Bunda mau digulai ataupun nanti digoreng mereka nggak terlalu suka kalau ikut apanya ya Bunda kulitnya kalau aku sih suka-suka aja apalagi kalau yang kecil kan nggak papa gitu kan apalagi digoreng gitu pasti kriuk dengan kulit-kulitnya gitu tapi mereka memang nggak suka ya udah deh dibersihin semuanya kulit-kulitnya gitu lumayan lah ya Bund segitu banyaknya tadi kelihatan mau satu baskom gitu untuk ngupas-ngupas ini kalau dipercepat seperti ini aku skip-skip aja ya karena nggak mungkin ya Bund selama itu aku nge-recordnya nanti Bunda-Bunda mam semua bosan semua jadi aku skip-skip disini juga waktu ini apa namanya aku dibantuin sama kakak Raisa sama Adi Ayunda untuk buka-buka ininya ya Bunda kulit udangnya gitu lanjut nih aku ke sayur dulu aku mau susun dulu ke tempat ini satu wadah aja aku buat kalau untuk sayur ya karena apa aku apa namanya food container aku itu minim sekali ya Bunda wadahnya itu sangat terbatas gitu tadi aku beli timun harganya 5.000 dapatnya sebanyak ini tadi udah dimakan juga ada sekitar 3 biji ya Bunda yang kecil-kecil terus untuk tomat aku beli 1.4 harganya 3.000 dapatnya 4 biji terus ini juga aku belinya kacang panjang untuk 2 ikat sebanyak ini cuma 2.000 loh Bunda kayaknya harga kacang panjang itu lagi menurun banget ya nah disini juga aku beli serai ini harganya serai single lanjut ya Bunda aku apa lagi di taruh di dwarf container ini ada gil harganya 10.000 dapat segini banyaknya gitu kalau beli kalau biasanya beli gulai harga 10.000 cuma satu biji itu ya Bunda itulah kalau memang kalau kita beli Ke pasar itu jauh lebih Hemat gitu ya Terus ini cabai juga lagi murah banget Di tempatku nih bun Bagaimana di tempat bunda mom semua Ini seperempat harganya Cuma 9 ribu ya Pernah juga sih Waktu itu aku ke pasar ya Sampai 28 ribu per kilogramnya Untuk cabai Ini murah banget ini Tapi gak tau ya kalau mungkin Pas nanti bulan puasa Kayaknya dia naik gitu ya kan Harganya gitu Ini kan sebelum bulan puasanya Aku belanja Ini dapat segini banyak ya bunda Untuk seperempat yang harganya 9 ribu Ini udah bisa nih sama aku nih Semingguan lebih hampir 2 minggu malah ya kan bun Karena aku kalau Nyambal ataupun Buat cabai itu Gak terlalu banyak ya bunda Karena kami memang seperti itu Gak terlalu banyak habisnya untuk sambal Lanjut pun aku ke perikan asinan Ini tadi aku beli ikan asin balato Harganya 5 ribu ya bunda Untuk satu piringnya Untuk perikan asinan Terus aku juga beli ikan asap Alias ikan limbat Ini juga Satu piring tadi aku ambil ya bunda Harganya cuma 5 ribu rupiah Dapatnya sekitar 4 4 ya bunda Ikan asapnya dapat Eh dapat berapa ya Dapat 5 bun Jadi ini untuk udang juga 5 ribu Udang seperti ini Udang kering yang seperti ini Aku dapatnya juga 5 ribu Tadi juga aku beli santan bun Untuk santan peras Seperti ini Harganya cuma 2 ribu ya bunda Santannya santan ketal Nah disini melinjonya Tadi udah bunda ketemu Bunda juga beli nangka muda Harganya cukup 2 ribu aja bunda Dapatnya udah banyak segitu ya Karena pas kelewat gitu Bunda lihat nangka Udah kepengen aja Mau bikin gulai nangka gitu Cocok juga pun dicampur dengan kikil Ataupun nanti Kikilnya juga bisa Untuk ditauco Lanjut ini untuk bawang Dan bawang putih Bunda mau kupas-kupas aja sekalian Biar praktis gitu Kalau mau masak ya bunda Tinggal ambil ya Kita gak perlu repo-repo lagi Untuk kupas-kupasnya nanti Kalau pas mau masak Tinggal ambil dari kulkas Terus Sat-sat-sat Kalau mau diiris Diiris Sat-sat-sat juga Kalau mau digiling Ya digiling gitu ya Nah bunda mau semua tim mana nih Tim yang dibersihin langsung Atau dibuat ke wadahnya gitu Terus disimpan Kalau aku sih terkadang random banget ya bunda Terkadang aku lukumat rajinnya ya Seperti ini Langsung aku kupasin Semua-semuanya Tadi aku beli bawang berapa ya Perseperempat bun Aku tadi beli bawang Harganya itu Sekitar 8 ribu ya bund Terus untuk bawang merah Juga aku beli Tiga Bulatan yang seperti ini Tiga biji Aku gak tau tadi berapa Karena kakak itu langsung hitung Semuanya bun Kayaknya sih Sekitar 2 ribu per bijinya Sekitar 6 ribu mungkin ya bund 6 ribu sampai 7 ribu Untuk bawang putih Nah disini kakak di Yunda Sama kakak Raisa Ikut-ikutan bantu bunda Mereka ini disini berebut Ini udah Udah selesai ya Udah aku food Food prep semua Udah di wadahnya semua Udah tinggal aman deh Tadi juga aku ada beli Ikan mujair ya bunda 10 ribu Satu piringnya Lumayan banyaknya Tadi gak sempat di record bun Ada juga ikan Sungai Aku beli 10 ribu ya bunda Terus kentangnya juga Tadi beli Seperempat Sekitar 8 ribu ya bu Eh Setengah kilogram Jadinya 8 ribu Ini udah Langsung ditutup-tutupin Sama di Yunda Sama kakak juga Raisa Mau dimasukkan Ke kulkas Mereka berebut Untuk nutup-nutupnya Terima kasih ya Sudah ngikutin aku Kegiatan aku hari ini Mulai dari pasar Tradisional tadi ya bunda Dan Tinggal dimasukkan aja Ini nanti ke kulkas Jangan lupa ya Untuk subscribe Like, komen Dan share video aku Semoga video aku Kalian suka Dan semoga video aku Bermanfaat Dan menginformasi Dan menginspirasi Teman semuanya Akhir kata aku ucapin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Di video selanjutnya